Gak apa-apa, saya gagal di dunia gak apa-apa, yang penting saya bisa dakwah Karena saya akan sukses di akhirat nanti, dapet surga Nah, gini aja, kamu mau login gak? Nanti dapet 1 juta, tapi dari uang zakar, karena mu'alaf itu berhak dapet zakar Perasaan briefingnya gak gini deh, Pip Apa motivasimu, kok ingin masih Islam? Salah jawaban ini, gue batalkan kau masih Islam ini Iya, gak butuh saya masuk Islam orang kaleng-kaleng Benar Gara-gara mau nikah, Wak Gara-gara mau nikah, Wak Orang berakal pasti masuk Islam Sedangkan kalau ada yang masuk ke agama oten, pasti karena duit atau karena mau kahwin Itulah oten agama penyembah manusia Waduh, 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 ini sadar gak dia komentar seperti ini ya Salam saudaraku di konten-konten saya ya, ketika saya baca-baca komentar Seringkali saya menemukan komentar-komentar yang gak berbobot dari saudara-saudara kita umat sebelah ya Dan di antara komentar-komentar yang tidak berbobot itu, salah satunya saya menemukan ada komentar yang bunyinya seperti ini Orang berakal pasti masuk Islam Sedangkan kalau ada yang masuk ke agama oten, pasti karena duit atau karena mau kahwin Itulah oten agama penyembah manusia Waduh, jadi inilah komentar dari saudara kita umat sebelah ya Seolah-olah melalui komentar ini mereka ingin menyatakan bahwa mereka adalah agama yang berakal gitu ya Tapi kita akan koreksi teman-teman, satu persatu narasi daripada komentarnya ini ya Baik, yang pertama dia mengatakan orang berakal pasti masuk Islam Kalimat ini sebenarnya sudah menjadi kalimat template ya di kalangan umat muslim yang seringkali mereka lontarkan Ketika mereka mengomentari konten-kontennya Apologet Kristen ya Statement ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa di luar agama Islam orang-orang itu gak berakal Jadi hanya di agama Islam saja dikatakan berakal katanya ya Tentu saja ini lucu ya teman-teman Karena kalau kita melihat faktanya Negara-negara dengan populasi Islamnya yang mayoritas itu justru secara IQ, secara intelijensi itu sangat rendah sekali Dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritasnya adalah Kristen Yang IQ-nya itu sangat tinggi teman-teman Jadi IQ itu kan erat ya kaitannya dengan akal ya Jadi orang yang berakal pasti lah tentu orang yang berIQ tinggi Jadi dia bisa mikir, dia bisa kritis dan sebagainya Makanya banyak mayoritas negara-negara maju itulah orang-orang yang beragama Kristen Bukan yang beragama Islam Jadi kalau dikatakan orang berakal pasti masuk Islam Itu hanyalah statement bodoh dari orang yang IQ-nya justru adalah rendah Seperti orang yang komentar ini Jadi secara gak langsung dia udah menampol dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya udah gak berakal Lalu narasinya yang kedua dia mengatakan begini Sedangkan kalau ada yang masuk ke agama Oten pasti karena duit Atau karena mau kawin Katanya Waduh Narasi yang berikut ini juga gak kalah kocak ya teman-teman ya Karena di dalam wajaran Kristen Ketika ada seorang yang masuk ke agama Kristen nih contohnya ya Jadi dari agama Islam kah atau agama lain kah Kemudian dia masuk ke agama Kristen Itu sama sekali gak ada iming-iming duitnya teman-teman Justru ketika ada umat Muslim kemudian masuk ke agama Kristen Ya justru dia harus siap-siap rugi sebenarnya Kenapa? Karena Anda akan rugi bakal dikucilkan oleh keluarga besar Anda Yang mungkin merupakan mayoritas umat Islam Lalu Anda juga akan rugi karena Anda tidak lagi menjadi umat mayoritas Kadang-kadang kalau kita bukan beragama Islam Kita akan susah cari kerja teman-teman Apalagi kalau di dalam perusahaan-perusahaan Islam gitu ya Ya walaupun gak semua ya Lalu Anda juga akan rugi karena kemungkinan ketika Anda beri ibadah di gereja Itu bisa saja Anda akan sering dipersekusi Karena itulah faktanya yang terjadi di negara ini Tapi kalau Anda tetap Islam Anda aman-aman aja beribadah di masjid Gak seperti ketika Anda sudah menjadi Kristen Kemungkinan kamu bisa dipersekusi ketika beribadah Jadi beda dengan Islam Jadi intinya secara duniawi banyaklah kerugiannya ya Ketika Anda dari agama Islam Kemudian masuk ke agama Kristen Itu justru Anda akan rugi Bukan malah untung Secara duniawi ya Nah sekarang kita akan buktikan sama-sama Sebenarnya yang dapat duit itu Ternyata justru bukan orang yang masuk ke agama Kristen Karena agama Kristen gak pernah mengajarkan Yuk kamu masuk ke agama Kristen nanti dikasih duit Gak ada seperti itu Tetapi justru orang yang masuk ke agama Islam Atau orang yang menjadi mu'alaf lah Yang justru mendapatkan uang ya Mendapatkan duit Karena di dalam Islam Orang yang mu'alaf itu akan mendapat santunan jakat Jadi ada jakat khusus buat anak yatim Ada jakat khusus juga ternyata buat mu'alaf ya Jadi ada dalilnya itu Nanti kalian cari sendiri kalau gak percaya Atau kalau kalian gak percaya sama saya Mari kita lihat dulu video berikut ini ya Jangan ngomong apa-apa kemik Nanti aku kasih 1 juta Bip Apa pandangan orang Islam terhadap orang Cina? Jadi Dalam Islam Itu setiap orang apapun rasnya gak dibedah-bedakan Mereka setara Sebagaimana kata surat Al-Hujurat ayat 13 Semua orang dalam perbedaan ras itu Adalah ciptaan dari Allah Yang harus dipandang secara setara Yang membedakannya hanya ketakwaannya bagi seorang Muslim Oh gitu ya Bip ya Tapi gagal karena Bip ngomong Gak apa-apa Saya gagal di dunia gak apa-apa Yang penting saya bisa dakwah Karena saya akan sukses di akhirat nanti Dapet surga Nah gini aja Kamu mau login gak? Nanti dapet 1 juta Tapi dari uang zakat Karena mu'alaf itu berhak dapet zakat Bip Perasaan briefingnya gak gini deh Bip Eh di akhirat juga dapet surga Briefingnya gak gini Bip Tadi kan Habib diem doang Sahabat Sa'ad bin Abi Wakos juga ke Kina dulu Banyak orang Kina yang masuk Islam Tunggu Bip tapi jangan semen dada ini juga Bip Ya video ini memang hanya konten ya teman-teman Lebih kepada bercanda antara Habib Jafar Dan seorang TikToker non-Muslim disini Karena saya yakin Habib Jafar Gak mungkin mengajak orang login ke Islam Dengan cara mengimingi-imingi zakat Seperti itu Itu terlalu rendah menurut saya Karena Habib Jafar itu toleransinya kan Sangat kuat ya Gak seperti Don Ditan dan Umar Yang kemarin viral mereka ketika mereka Mensehadatkan ulang itu ya Ada seorang muhalaf yang katanya Disehadatkan mereka gara-gara Debat dengan pendeta Isra Soru Ya tapi ternyata dibongkar julis AMC Bahkan juga Edi Prayitno juga keberatan Dengan cara-cara seperti itu ya Perkara muhalaf settingan lah Ya itu urusan mereka ya teman-teman Tapi saya yakin Habib Jafar sifatnya Tidak seperti mereka-mereka ini Tapi intinya saya mau tegankan kan Memang diajaran Islam ya Itu ada yang namanya zakat untuk muhalaf ya Bahkan Don Ditan sendiri Dia pernah kasih zakat kepada sesama muhalaf Ini videonya teman-teman Nah Alhamdulillah Saya ingin memberikan ini ada buku Petunjuk sholat ya Buat Steven Nanti dibaca Step by step aja Juga di dalamnya ini ada sejumlah uang Ini adalah zakat yang memang diperuntukkan Untuk orang yang baru masuk Islam Ya jangan dilahkan jumlahnya Tolong diterima aja dengan baik Juga ini ada Musaf Quran ya Musaf Quran Nah jadi sekarang jelas ya Siapa yang bakal dapat uang Kalau dia berpindah agama Ya jadi bukan Dari Islam ke Kristen Tapi dari Kristen ke Islam Itu yang nantinya dapat uang Yaitu yang disebut sebagai zakat Nah sekarang lanjut Mengenai narasi yang tadi dikatakan Dalam komentar itu Kalau ada Islam yang masuk Kristen Itu katanya karena alasan kawin Katanya Waduh 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 Narasi ini justru semakin ngawur Dan bisa menampol muka mereka sendiri ya teman-teman Karena faktanya kita lihat aja lah Di sosial media ya Ketika ada orang yang berbeda agama Yang mereka mau kawin Faktanya justru kebanyakan mereka Justru masuk Islam Dan menikah secara Islam Contohnya kita lihat aja itu Artis Sule ya Yang pernah menikah dengan istri keduanya Natalia Hocor gitu ya Itu kan istri keduanya Mualaf itu ketika mereka kawin ya Walaupun akhirnya mereka cerai lagi teman-teman Bahkan anaknya itu Si Rizky Febrian ya Yang baru menikah kemarin Dengan Mahalini juga ya Yang orang Bali itu Itu kan non-muslim juga itu Tapi karena mereka menikah Dan bahkan Mui juga menganggap Kalau mereka menikah secara berbeda agama itu Gak sah berjina katanya Akhirnya mereka menikah secara Islam Katanya Mahalini nya juga Mualaf ya Karena mereka Supaya sah kawinnya teman-teman Dan ini hanya sebagian contoh Dari banyaknya fenomena Orang mu'alaf Karena mau kawin ya Jadi jangan bilang Kalau ada orang Islam Masuk Kristen itu Karena mau kawin Gak ada seperti itu Kalau ada orang masuk Kristen Itu murni Karena dia mendapat panggilan Dari Tuhan kita Yesus Kristus Ya bahkan saya ada videonya nih teman-teman Di mana ada seorang ustad Dia memualafkan seorang pemuda Dan pemuda itu Dengan jujur mengatakan Kalau dia mu'alaf Karena memang mau kawin Mari kita simak videonya ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Joges Yohombing 21 tahun Apa agamamu? Kristen Wak Kristen apa? Kapan kau terakhir gereja? Gak tau Wak Pas masih sekolah Apa gereja mu? AKBP Benar kau ingin masih Islam? Benar Wak Apa Motivasimu kau ingin masih Islam? Salah jawabannya ini Batalkan kau masuk Islam ini Iya Gak butuh saya masuk Islam Orang kaleng-kaleng Benar Gara-gara mau nikah Wak Sekarang saya tanya kau dulu Kasih dulu saya jawaban Apa sih yang kau tahu tentang Islam? Apa yang kau sukai dari Islam? Pas waktu apa belum puasa? Apa Belum puasanya? Pas mau buka puasa sama sahur Wak Jadi kau kalau gak jodoh sama itu Buru Sunda itu Kira-kira Kita kan gak tau tak ternih Kalau misalnya kalian gak jodoh Kau masih tetap Islam? Masih ya Wak Betul ya? Betul Janji ya? Janji Kalau tak jodoh tetap? Islam Islam Jadi masih Islam itu sederhana Hanya mengucapkan kalimat Syahadat Kalimannya Ashadu Allah Ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Ucapan itu dalam Islam Dipertanggungjawabkan Hanya dengan syahadat Kamu masuk Islam Supaya diterima apa? Supaya diterima Ucapkan dengan lisan Benarkan di hatimu Dan buktikan dengan amal ibadah Qawlub bil lisan Tasdiku bil qalbi Wal amalu Bil jawari Jonis Sihombing Saya tuntun masuk Islam Kamu siap? Siap Pak Ada yang maksa kamu? Enggak ada Pak Kamu siap menerima Allah sebagai Tuhanmu? Siap Pak Menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi mu? Siap Pak Menerima Islam sebagai agamamu? Siap Menerima Al-Quran sebagai kitab sucimu? Siap Pak Menerima masjid sebagai rumah ibadahmu? Siap Pak Kami semua disini tidak tahu apa yang di hatimu Hanya Tuhan yang tahu Kalau kamu tulus Allah terima Tapi kalau kamu bohong Ada yang kamu sembunyikan Suatu hari Allah bongkar semuanya Paham? Paham Nah dari video ini teman-teman Kita melihat ya Ustadz ini sepertinya lebih jujur ya Daripada Don Ditan Karena dia sebelum memualafkan orang Dia tanya betul-betul nih Orangnya itu motivasinya apa masuk Islam Bahkan dia akan marah Kalau cuma karena mau kawin Tapi nanti gak menjalankan syariat Islam ya Jadi harus ditanya serius seperti ini Apa motivasinya? Jangan kayak Don Ditan Karena ngebet pengen terlihat keren Pada waktu debat dengan pendeta Estrasoru Mualaf settingan pun ditampilkan sama dia Ya bukannya dikoreksi dulu Baik-baik ini Mualaf yang mau disiadatkan siapa Apakah sudah pernah sehadat sebelumnya Tapi main hantam-hantam aja Main sikat-sikat aja dia ya Lalu ketika akhirnya Julius MC bongkar Bahwa Mualaf itu ternyata sudah pernah sehadat sebelumnya Lalu barulah mereka sibuk klarifikasi Don Ditan klarifikasi Umar klarifikasi Semuanya mereka klarifikasi Dan mereka mengatakan Kalau mereka gak tahu Kalau Mualaf itu sudah pernah sehadat sebelumnya Dramanya kurang natural lah menurut saya ya Oke teman-teman Jadi sudah clear ya Semua narasi saudara kita dalam komentar tadi Sudah kita bongkar Sudah kita kritisi Dan justru menampol Agama mereka sendiri Ya kita mah cukup maklumi aja lah Manusia-manusia seperti ini ya Kadang-kadang mereka kalau komen itu memang suka gak pakai otak teman-teman Padahal ngakunya berakal Eh ternyata cuma klaim doang Bagi kita yang sudah dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Saya mau tekankan Jangan jual imanmu demi apapun juga Demi hal-hal duniawi ya Karena anugah Kristus itu terlalu mahal Jika ditukarkan dengan hal apapun yang ada di dalam dunia ini Mari kita tetap setia mengiwati Kristus Jangan sampai teriming-imingi Dengan apapun di luar dari ajaran kita Salam kritis Tuhan Yesus memberkati Salam Terima kasih telah menonton